Nah, di Gemini, yang menjadi ciri khas AI juga adalah kita pakai bahasa sehari-hari. Gemini, buatkan saya gambar seekor kucing sedang menerbangkan pesawat di atas bola dunia. Bisa nggak ya? Gemini, bisa nggak tuliskan saya sebuah lagu tentang... Tentang cinta. Tentang cinta. Oke, coba ya. Tentu, tuh. Di bawah langit berbintang, kita bertemu. Jadinya, ini yang mungkin keunggulan yang gue harapkan dan harusnya ada di Gemini itu. Kalau kita search, pasti akan paling up to date. Iya. Itu harusnya, pasti kepake banget. Iya, kepake sih. Oke, Anda menyaksikan Fomotech. Saya Timotin Marbun dan... Saya Aisyah. Ada Aisyah hari ini, karena kita habis, kalau Anda nonton yang minggu lalu, kan kita ikut tantangan dari Google. Google. Wah, bisa Gemini bisa. Begitu. Iya, cocok. Tapi, ini nuansanya nggak tag banget ya. Nggak apa-apa. Karena kita masih dalam nuansa tempat di mana kita mengakhiri lomba-lomba Google tadi, masih di Saong Mang Ujo di Bandung nih. Kita masih pake medalinya. Kita dapat perunggu. Perunggu ya. Itu dia. Jadi, hari ini kita mau agak mengulas soal AI-nya Google, yaitu kalau kita mengenai Gemini, tapi kayaknya kalau yang aslinya bacanya nggak Gemini ya. Bacanya Gemini. Gemini. Jadi, AI Gemini ini menjadi keunggulan Google, AI unggulannya Google untuk masuk ke dalam lomba AI-AI di dunia lah. Gitu, yang lagi baik pake. Aisyah pasti pake AI kan tiap hari kan? Iya. Untuk apa aja misalnya? Buat mempermudah nge-check-in, misalnya cari alamat. Oke. Itu bisa. Terus misalnya kayak cari foto, aku bisa pake foto, aku dipotohin, itu cepet banget. Nggak perlu ketik banyak panjang juga kan, nggak perlu bisa diketik. Jadi, langsung kasih fotonya, submit fotonya ke AI-nya gitu kan, untuk nyari similar item gitu kan. Nah, jadi hari ini kita mau mengulas lah, gimana sih rasanya pake Gemini AI ini, tadi Aisyah udah bilang. Biasa pake AI, bahkan sehari-hari saya juga sehari-hari pake AI juga, ada bandingannya nggak? Kalau aku tuh, aku sempet pake CHGPT, tapi itu kan nggak bisa yang bahasa casual, jadi kayak bahasa Indonesia atau gimana yang cukup baku lah. Tapi kalau gimana itu bisa kayak pake bahasa casual, bisa kayak pake bahasa berasa hari-hari, jaksel. Dan itu tetep nangkep apa maksud kita dan ngasih informasi yang tepat gitu. Iya sih, itu kepake. Kalau saya sih merasanya satu, aplikasinya nggak nambah ya, karena saya nggak perlu download aplikasi lagi, pake aplikasi Google. Yang selama ini udah dipake juga ya, apalagi yang biasa pake Android pasti udah familiar dengan aplikasi Google ini. Jadi pilihannya itu ada di dalam aplikasi Google itu tinggal digeser dari search ke Gemini-nya gitu. Dan dari situ akan muncul tampilan yang sedikit berbeda untuk search-nya. Dan kalau Anda sudah biasa pake AI, mungkin udah kebayang ya, kira-kira masukin prom seperti apa gitu, perintah seperti apa. Dan bener seperti kata Aisyah tadi, bedanya dengan search, dan saya yakin semua di sini udah pasti pake search Google lah. Udah pasti lah ya, mungkin tiap hari berkali-kali sehari pake search-nya Google gitu. Tapi di Gemini ini, saya ngerasa kalau kita tadi seperti Aisyah bilang, mau nanya sesuatu, tapi bingung untuk rasanya akan seperti apa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan di Google search ya. Nah di Gemini, yang menjadi ciri khas AI juga adalah kita pakai bahasa sehari-hari. Jadi kalau misalkan, seperti tadi ya, kalau gedung yang di sekitar ITB ini yang namanya dari nama pahlawan apa ya? Iya, apanya gitu. Itu kan kayak ngobrol sama orang ya? Iya, kayak ngobrol biasa gitu. Padahal ngobrolnya mau mesin. Padahal ngobrolnya mau mesin, bener-bener. Jadi kalau selama ini search itu, kita harus bener banget gitu ya. Kata-kata search-nya itu harus bener banget, bahkan pasti suka pake kode yang apa, tanda petik lah. Iya. Meng-omit search tertentu atau kata tertentu gitu, karena itu harus tau banget kodenya. Sementara kalau AI itu bisa banget hanya dengan obrolan. Ada-ada nggak, misalkan lu pernah nyari apa yang bener-bener kayak, ya gue kayak nanya sama temen aja sih. Kayak ngobrol sama orang gitu. Iya, kayak misalnya, eh gue lagi di Bandung nih, rekomenin dong tempat makan enak di Bandung. Kan itu kayak nggak ngomong sama AI ya, ngomong sama temen gitu. Jadi kalau di search Google, Aisyah akan input Google ya, search Google. Kalau mau cari makan enak di Bandung, inputnya apa? Inputnya itu bakalan Bandung, Makanan, Makanan, Rekomendasi. Jadi tiga kata itu ya. Sementara kalau pake Gemini, lu akan inputnya? Bisa input, kita bisa input audio doang kan. Ini ngomong aja gitu ya? Iya langsung, dan nggak harus ngetik panjang-panjang. Dan itu mempercepat, lebih efisien juga kalau kita butuh buru-buru. Kayak tadi kan, kayak kita tuh dalam game ya. Kayak buru-buru harus kesini kesana dan kayak mempermudah banget. Kita bisa ngasih peronnya itu via audio. Aku suka banget sih via audio. Mungkin kalau buat saya yang sering nyetir itu kepake banget. Iya, iya bener. Jadi nggak mungkin. Buat dari omot ya. Iya kan, nggak mungkin tiba-tiba lagi nyetir terus pake handphone itu sangat tidak disarankan gitu kan. Tapi kalau misalkan Gemini itu sudah tersambung kan. Bener-bener tinggal, hello Google gitu ya. Atau Gemini gitu. Lagi lapar banget nih. Jadi mungkin inputnya tuh bahkan bisa. Lagi lapar banget. Cariin dong tempat makan di mana saya bisa makan sepuasnya atau all you can eat. Dengan harga di bawah 200 ribu di sekitar saya gitu kan. Langsung keluar. Langsung keluar gitu. Langsung keluar hasilnya. Dan kayaknya tadi kalau kita search Gemini, dia ngebacain ya. Ngebacain. Dia bahkan keluar audio untuk membacain hasil pencariannya dia. Apa yang tertulis dibaca. Jadi nggak selalu harus kita baca. Exactly. Jadi nggak harus memantengin HP terus kan. Bisa sambil dengerin. Iya. Jadi itu kepake banget sih. Tapi saya belum nyoba tadi. Bisa nggak ya kalau misalkan, tadi kan nyari tempat makan gitu. Oke, nama tempat makannya adalah misalkan Warung Mang Ujo. Tapi dimana Warung Mang Ujo nya gitu. Mang Ujo di Bandung gitu. Mang Ujo di Bandung. Tapi gimana cara kesananya. Tadi saya nggak mencoba sih. Itu bisa nggak ya disambungin ke Google Maps. Iya. Dia tadi keluar. Oh langsung ya. Langsung. Jadi kalau misalnya tunjukin aku arah ke Warung Mang Ujo di Bandung dong. Terus kayak dia langsung keluar Google Maps. Kita langsung pencet. Oh jadi next nya. Iya. Pencarian nya. Yaudah tunjukin dong arahnya gitu. Tujukin dong ya. Dia langsung keluar Google Maps nya. Kita bisa langsung pake. Itu kepake sih. Apalagi buat yang nyetir ya. Itu satu alamat tadi yang kita pake. Apalagi yang tadi kita pake ya. Alamat. Terus. Mecahin judul lagu. Wih. Mecahin judul lagu. Bener juga. Dan kita nggak tau judul lagunya sih. Terus tadi prom nya adalah. Apa ya. Info yang kita punya tadi cuma. Ada dua judul lagu. Dengan dua penyanyi. Oke. Dan kayak. Salah satu katanya tuh hilang. Dan kita harus tau. Isian nya tuh apa. Oh. Jadi hanya dengan berdasarkan. Si penyanyi nya kita tau nih. Itu yang penyanyi nya kita tau. Jadi mungkin ngebayanginnya gini. Kalau saya. Minta. Apa sih judul lagunya Queen. Yang ada sepeda-sepedanya gitu. Iya kan. Bisa kayaknya keluar itu. Iya kan. Dan lu keluar lah. Judul nya bicycle ya. Pastinya gitu ya. Jadi kalau ada mencari sesuatu. Itu tadi. Yang kalau di search Google. Kita harus tau kata kuncinya. Sementara di AI. Di Gemina ini. Kita bahkan gak harus tau kata kuncinya kan. Iya. Apa sih lagunya tadi. Yovie Nuno. Iya. Yang ada kata-kata. Apa tadi ya. Oh. Janji suci. Suci. Yang ada kata suci nya gitu kan. Keluar lah dia. Janji suci. Kita jadi tau. Jadi. Itu sih ya. Salah satunya. Apa lagi ya. Apa lagi ya. Yang kepakainya nih. Buat kita sehari-hari nih ya. Buat pengirsa kita ya. Apalagi ya. Kenapa. Bisa di foto. Oh iya. Kita coba aja nih ya. Nih saya coba Gemini. Kebetulan disini ada. Apa ini. Balabala. Weh. Karena di Bandung namanya balabala. Balabala. Ini layarnya agak retak sedikit ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Sudah gini. Sudah di foto. Muncullah gambar bakwan. Lampirkan. Oke. Ini. Halo Gemini. Ini makanan apa ya. Oh tetap harus klik. Enter. Baru Google akan menunjukkan hasilnya. Coba liat. Dia mengenal gak. Mengenal balabala. Bakwan sayur. Namanya. Bakwan sayur. Lalu. Lalu. Lalu bagaimana. Saya. Bisa membuatnya. Coba. Berikut resep bakwan sayur. Langsung keluar. Gue mau nanya satu lagi. Coba lu pikirkan satu pertanyaan. Sambungan. Dimana bakwan sayur yang enak. Di sekitar saya. Kau gak di diri. Coba. Oh iya langsung bener. Langsung ke. Google Maps. Langsung loh. Oh iya. Coba. Coba. Enak banget sih. Langsung nih Google Maps. Langsung. Oke nih nih. Kalau bisa dikasih lihat. Bisa dikasih lihat kan nih. Jadi langsung dia. Langsung menyambungkan dengan Google Maps. Coba kita klik. Iya iya iya. Coba ya. Mungkin kita harus coba. Oh ini bisa nih. Nah. Langsung ke Google Maps. Cari rutenya. Teng. 21 menit. Untuk bakwan sayur yang enak di bangun. Tuh. Dan. Itu adalah untuk pemakaian. Kalau misalkan kita untuk aktivitas sehari-hari. Ya mungkin seringnya cari alamat. Gitu ya. Cari lagu. Cari resep. Kalau mau yang di rumah. Gitu. Bahkan tadi. Jadi. Karena ini tersambung dengan Google. Enaknya. Saya ingat dulu. Waktu awal-awal chat GPT. Dicoba. Dia tidak tersambung dengan search engine. Jadi datanya itu. Ada cut off nya. Waktu itu mungkin masih di tahun 2021. Atau 2022. Gitu. Jadi data apapun. Setelah 2022. Itu dia gak punya. Oh. Gitu kan. Jadi dia hanya bisa mencari. Betul. Hanya mencari. Suatu yang di bawah. Atau sebelum tahun 2022. Kurang lengkap pasti catunya. Nah kalau Google. Memang. Karena search engine terbesar di dunia. Pasti datanya. Banyak banget. Banyak. Jadi kalau kita search ke Google itu. Pasti. Basis datanya. Sangat sangat lengkap lah. Apapun ada. Apapun ada. Termasuk. Reset bakwan jagung ya pasti. Atau bakwan sayur tadi. Jadinya. Ini yang mungkin keunggulan. Yang gue harapkan. Dan harusnya ada. Di Gemini itu. Kalau kita search. Pasti akan paling up to date. Iya. Itu harusnya pasti kepake banget. Iya. Kepake sih. Ataupun untuk. Ngerjain kerjaan. Atau mau. Bidang edukasi. Terus kayak kita ada. Cari data. Iya tugas. Tapi luar data gitu. Cross check apa gitu. Bisa lewat Gemini juga. Coding gak? Coding. Jadi tadi ada tantangan. Untuk kita. Kita. Kita gak ngerti sama sekali. Bahasa Python. C++. Whatever it is tuh. Kita gak pernah belajar coding ya. Tapi tadi ditantang. Untuk misalkan. Memunculkan tulisan. Dengan. Bahasa Python. Iya. Yang kita gak bisa sama sekali. Kita gak ngerti sama sekali. Gitu ya. Tapi. Ternyata. Gemini ini juga bisa coding. Jadi kalau kita input. Promnya. Apa tadi promnya. Tuliskan. Tuliskan. Tuliskan kalimat ini. Kalimat ini ya. Bahasa. Bahasa Python. Kode Python. Jadi kita tinggal bener-bener masukin itu aja. Dan Google langsung mengeluarkan kodenya. Dan itu kalau kita copy paste. Mentah-mentah ya. Kode itu mentah-mentah. Kita copy paste. Dan run. Itu ternyata langsung bisa. Bahkan tadi ada seperti. Ya yang satu kita gagal tadi. Membuat sebuah program yang bisa menerjemah. Gitu ya. Jadi itu juga bisa. Bahkan dalam hitungan berapa ya tadi. Iya. Cepet banget ya. Cepet banget. Hitungan detik sih. Udah jadi gitu. Dan itu langsung di run. Programnya juga langsung jalan. Walaupun. Ya kitanya yang gak bisa memperbaiki. Karena ternyata ada satu dua point. Yang ternyata harus di fix. Dan kita gak tahu itu. Hmm. Tapi itu membuat kita. Bisa merasakan sedikit. Seperti apa itu coding. Jadi mungkin kalau. Ada yang berniat belajar coding. Itu bisa sambi. Nyambi kali ya. Iya. Sambil dia belajar. Praktek teorinya. Sambil juga dia bisa. Mencari koreksinya di Gemini. Iya. Cari koreksi di Gemini. Latihan di Gemini ya. Latihan di Gemini. Gitu. Atau bahkan. Mungkin. Dibuggingnya di Gemini juga. Apa sih yang salah dari sini kan. Iya. Dan bagaimana kode untuk memperbaiki. Kode yang salah ini. Gitu. Jadi. Itu kepake banget sih. Tapi saya gak tau sampai level mana. Karena kita bukan coder. Iya. Kita gak ahlinya. Jadi gak. Gak tau sampai serumit. Apakah yang bisa dilakukan oleh Gemini ini. Tapi saya yakin. Pasti Google dengan. Programmer-programmer agal mereka. Pasti tidak akan hanya. Mengemas yang simple-simple saja. Rumit juga ada. Generative AI nya itu juga. Kita belum tes sih. Kita belum tes. Dalam tantangan tadi. Kita belum. Banyak untuk menciptakan sesuatu. Selain coding. Iya kan. Jadi untuk menciptakan gambar. Itu kita belum tes. Wah kok kita langsung tes aja. Gemini. Buatkan saya gambar. Seekor kucing. Sedang menerbangkan pesawat. Di atas. Bola dunia. Bisa gak ya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa dia kayak. Oh. Yang muncul apa ini. Halo Gemini. Apakah. Kamu bisa. Membuatkan saya. Sebuah gambar. Dengan perintah. Tulisan. Apa tokapan dia. Ah oke. Jadi. Gemini. Sampai saat ini. Sampai saat ini direkam lah ya. Saat ini. Saat ini. Sedang berupaya. Meningkatkan. Kemampuan Gemini. Untuk menghasilkan gambar. Dalam bahasa ini. Fitur ini. Akan segera siap. Dan kami akan memperbarui. Catatan rilis. Jika telah tersedia. Iya. Tapi mungkin kuncinya di bahasa ini kali. Oke. Bahasa Inggris apa ya. Coba. Draw me a picture. Of a cat. Flying in an airplane. Eating a banana. Over a purple globe. Sudah seabstrak mungkin nih. Inputnya nih. Generating text. Oke. Jadi sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris. Kita lihat ya. Kalau image nya ini. Sampai keluar ya. Keluar. Keluar gambar ya. Tuh. Oh iya bisa. Ada seekor kucing. Lagi makan pisang. Naik pesawat. Di atas. Global ya. Berarti. Generative AI untuk gambarnya. Sudah. Bisa sebenarnya. Tapi input nya harus bahasa Inggris. Beda ya. Kalau tadi di Indo masih belum bisa. Di Indo belum bisa. Berarti masih dalam pengembangan. Untuk. Bahasa Indonesia. Apalagi sih. Kalau tes. Tes. Suruh bikinin lagu. Bisa gak ya. Coba ya bahasa Indonesia. Karena sudah ada AI generative. Yang bisa sampai. Untuk membuat karya-karya kreatif. Kayak gitu kan. Coba ya. Gemini. Bisa gak tuliskan saya. Sebuah lagu. Tentang. Tentang apa. Nggak tau. Tulisan coba tau. Tentang cinta. Tentang cinta. Oke. Coba ya. Tentu. 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 Di bawah langit. Berbintang. Kita bertemu. Dua hati yang terikat. Oh ada lagunya. Coba bisa di play. Bisa di play. Dua hati yang terikat. Kalo gak. Gue pakai. Oke. Lagu yang tadi. Kamu tulis. Tolong buatkan. Notasi. Nadanya. Coba ya. Tuh. Kunci. Kunci udah ada. Kalau mau main gitar. Tuh. Di bawah langit. berbintang kita bertemu. Tuh bisa, bisa, bisa. Sampai bikin lagu bisa juga ya. Gemini buatkan pantun yang lucu tentang kucing. Jalan-jalan ke kota Paris, jangan. Jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa beli bagwek. Kucingku suka main benam, dikira tikus lalu dikejar-kejar. Pergi ke pasar membeli dugu, pulangnya membawa buah naga. Kucingku lucu suka bergurau, tidurnya pulas di atas sofa. Bisa tapi ya, bisa ya. Walaupun mungkin pantunnya belum sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, sekarang masih ada pilihan Anda untuk apakah berlangganan ataupun gratis. Pastinya seperti layanan AI yang lain, akan ada perbedaan antara seberapa banyak kemampuan dari AI tersebut yang akan dikerahkan bagi yang berbayar dibandingkan dengan yang free kan. Jadi kalau yang berbayar, hasilnya seharusnya akan lebih banyak fitur kali ya. Banyak fitur, kalau untuk berkreasi akan lebih kreatif, akan lebih memahami perintah-perintah kita. Tapi kuncinya untuk penggunaan AI yang benar, yang efektif di prom kali ya. Iya, karena tadi balik lagi promnya harus benar dan jelas gitu ngga sih? Iya, jadi AI itu luar biasa sih ya. Saya yakin kalau Anda coba-coba saja mungkin Anda udah kaget sih. Gila bisa begini gitu ya, bisa kebantu banget. Tapi emang kuncinya dan kayaknya untuk Gemini dan untuk AI lainnya juga sama sih. Kuncinya di prom kita, prom itu apa? Maksudnya apa? Pertanyaannya, perintah. Terus kayak kita mau apa sih dari Gemini gitu? Betul. Jadi bukan harus kata-katanya tepat tapi clear gitu kali ya. Yang kita inginkan itu apa gitu ya. Walaupun mungkin informasi yang tadi kayak lagu tuh. Informasi yang kita punya tentang lagu itu minim, tapi jelas yang kita inginkan apa. Seperti membuat puisi sedetail mungkin aja gitu. Dan enaknya karena dia bahasanya conversational. Jadi kita mau bikin detail dengan bahasa ngobrol pun dia ngerti. Ngerti. Enggak harus yang baku. Iya bisa pakai bahasa yang casual. Itu dia. Tapi penting banget. Penting banget bahwa promnya itu harus bener seperti tadi yang kita di ITB tadi. Oh iya kita sempat agak nyasar ya cari gedung. Dan akhirnya numbuh sih. Walaupun agak manual ya numbuhnya. Jadi kembali lagi bahwa AI ini kembali lagi terbatas pada data yang dimiliki. Tadi kita nyari gedung di dalam kan. Iya. Di dalam ITB nya. Ya enggak ada kali ya pertanyaan. Kira-kira cukup atau ada yang kurang nih yang masih harus meningkatkan. Apa yang kurang? Apa tadi yang gambar tadi enggak sih? Gambar ya sih. Kita mau yang itu enggak sih? Iya, iya. Itu sih iya. Kalau ya tapi dalam bahasa Indonesia ya. Iya dalam bahasa Indonesia. Kalau bisa dalam bahasa Indonesia pasti itu akan membantu. Itu aja kali ya. Secara user interface nya. Gimana? Udah enak sih. Enak sih. Tampilannya juga enak. Mungkin ya. Mungkin kalau menurut saya tapi saya enggak tahu ya. Ini apakah koneksi atau Gemini nya ya. Ini bisa menjadi dua hal. Saya masih ngerasa agak sedikit lebih lambat. Dibandingkan dengan kompetitor besarnya. Saya ngerasa hasilnya lebih cepat munculnya di tempat lain dibandingkan dengan Gemini ini. Saya enggak tahu alasannya ya. Lagi-lagi bisa jadi sinyal. Iya. Kita enggak tahu. Tadi kita juga nunggu agak beberapa ya. Ya kan beberapa kita agak kok lama ini gitu ya. Setelah tekan nunggunya dia keluar enggak sih. Malah sempat enggak keluar nih. Tapi keluar tuh akhirnya. Tapi itu agak lama. Jadi saya agak ngerasa ada lag. Agak sedikit lama ya. Cukup lama ya. Maksudnya misalkan gini. Kalau saya pakai contohnya kalau saya pakai di aplikasi lain. Saya ngerasa dalam 3 detik mungkin sudah keluar. Di Gemini itu beberapa ya. Lagi-lagi mungkin masalah koneksi. Mungkin juga promptnya. Tapi beberapa itu bisa sampai 6 detik kan. 7 detik. Bahkan lebih 8 detik kan. Dan itu cukup lama kan. Buat kita yang sering pakai AI itu sudah cukup terbiasa dengan hasil yang cepat. Menurut saya sih gitu sih. Tapi user interface nya oke menurut saya. Ya overall oke banget ya. Overall oke. Bisa input voice. Bisa input gambar. Tadi kata Aisyah. Jadi itu membantu banget. Mungkin kita yang harus mencari cara-cara untuk lebih menyiksa AI ini lagi. Biar bisa lebih cepat. Atau kita lebih belajar bikin promptnya lagi kali ya. Saya tadi beberapa kita agak kepanjangan mungkin. Iya. Benar-benar. Kita belajar bikin prompt. Betul. Jadi kalau belajar AI itu adalah belajar bikin prompt kayaknya ya. Betul. Jadi anda gak harus paham coding. Gak harus tahu informasi sesuatu dengan menyeluruh karena bisa dicari. Tapi yang penting anda bisa benar-benar paham bagaimana membuat prompt yang benar atau perintah yang benar. Pintar-pintar bikin prompt. Pintar-pintar bikin prompt. Nah pintar-pintar bikin prompt ini sekali kita sharing nih. Buat kita nih. Mungkin Aisyah juga boleh share. Pintar bikin prompt itu artinya apa? Berarti saya harus perhatikan apa nih? Perhatikan apa yang kita mau. Sebenarnya kayak tadi. Mau gambar kucing kan. Ya kita sebutin dulu. Hai Gemini. Aku mau gambarin dong. Eh aku tolong gambarin gambar kucing. Kita gak subjeknya apa gitu. Dan gambar kucingnya kayak gimana. Pasal jelas itu dia pasti keluar yang sama kan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih bikin promptnya. Jadi mungkin sedeskriptif mungkin kali ya. Untuk generate ya. Untuk mencari sama sih ya. Pokoknya data apa yang dimiliki sebisa mungkin. Udah lempar aja udah gitu. Dan jangan ragu-ragu. Karena kadang-kadang kalau Google search kita masukin kata kunci baru itu bikin berantakan searchnya kan. Iya. Karena dia terdistract sama sih kata kunci lainnya itu. Tapi AI ini bebas sih. Kita tambah-tambahin aja sebanyak mungkin. Bukan sebanyak mungkin. Tapi sedetail mungkin informasi yang kita miliki. Dan atau keinginan yang kita miliki. Dan dia pasti akan lebih bisa menyesuaikan dengan hasil yang kita inginkan. Setuju sih. Jadi emang belajar prom lah. Iya. Itu prom kita. Kita bikin sekolah prom lah. Untuk belajar AI. Itu sih. Mungkin itu aja. Oke. Iya itu aja. Dari Fomotech kita pasti akan dalamin lagi. Untuk AI-AI termasuk Gemini ini. Dan juga penggunanya karena sangat-sangat exciting nih. Melihat ke depan bagaimana AI ini akan berkembang dan bagaimana AI ini akan mempengaruhi kita-kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita sendiri nggak paham bagaimana cara menggunakan AI. The key is in the prom. Kayaknya di situ ya. Biar jangan cuma menang perunggu kayak kita ya. Pamernya perunggu. Pamernya perunggu. Harusnya dapat emas nih. Coba gagal coding. Oke itu aja untuk Fomotech kali ini. Aisyah thank you ya. Sampai ketemu lagi dalam tantangan-tantangan berikutnya. Pokoknya jangan capek-capek ikut Fomotech. Buat anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like. Biar kita bisa ikuti pertualangan teknologi lainnya di Fomotech. Sampai jumpa lah. Sampai jumpa dah. Sampai jumpa dah. Teki-teki-teki-teki-teki-teki-teki-teki Terima kasih.